assalamualaikum selamat sore dan salam sejahtera bagi sahabat rgs semua dimanapun berada kembali di tahun baru ini di bulan Januari masih dalam suasana tahun baru sahabat kami rgs kembali menyapa sahabat semua dimanapun berada semoga selalu dalam hubungan Tuhan yang maha kuasa dan selalu diberikan kesihatan kemudahan dalam segala urusan dan memudahkan rezekinya oleh Tuhan yang maha kuasa amin dan sahabat rgs dari bundaran 65 ND kembali sore hari ini hari Rabu 11 Januari kami meliput dan mengabarkan suasana kota ND terkini sahabat main dia gapura pintu masuk bandar udara Haji Hasan dan arbusman terkini yang masih dalam proses pengerjaan sahabat dan tanpa arus lalu lintas yang cukup ramai di bundaran 65 kota ND di sore hari ini sahabat kurang lebih pukul 5 sore hari ini kami berada di bundaran 65 dan kita teruskan ikutan kita menuju jalan bawah ND atau jalan Ahmad Ngani nah ini dia kondisi terkini jalan Ahmad Ngani MD di sore hari ini sahabat rgs dari jalan Ahmad Ngani MD kita ke jalan katedral bagian atas sahabat dari jalan Ahmad Ngani MD kita ke jalan katedral bagian atas sahabat rgs dari jalan Ahmad Ngani MD di sore hari ini Dan di sore hari ini tanpa berjalan katedral atas terpantau arus lelintah juga cukup ramai sahabat RGS bagaimana yang kita saksikan bersama di layar kaca Dan kita lanjutkan di kota kita menuju jalur menuju IPND atau ke bagian selatan sahabat Nah ini dia jalur menuju bagian selatan kota ND tepatnya di IP Koponggena Hingga ke pelabuhan sahabat RGS Dan kepada sahabat RGS semua sebelum kita lanjutkan ikutan kita ke IPND atau ke pelabuhan Jangan lupa kepada sahabat semua diharapkan dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya sahabat Agar channel kami terus berkembang dan terus memberikan informasi-informasi terupdate yang ada di kota ND dan sekitarnya Dan tak lupa lupa terima kasih juga kami sampaikan bagi sahabat semua yang telah mendukung RGS ND channel Terima kasih banyak sahabat RGS dari Sabang hingga Merauke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita tiba di pertigaan sahabat Dan kita tiba di pertigaan sahabat Nah ini dia pertigaan jalur menuju Labuhan IPU Kota ND Dan kita belok kiri ikuti jalur utama sahabat Jalur utama yang menghubungkan bagian dalam kota ND ke bagian selatan sahabat Yaitu menuju Kelabuhan Ipi dan Koponggena yang akan kita liput dan kita kelilingi sore hari ini Nilai informasi terkini bagian selatan kota ND di tahun 2023 sahabat Dan tanpa kilar kaca pemandangan yang cukup indah kota ND disana sahabat Terpantau dari jalan di bagian selatan kota ND sahabat Airjes bagaimana yang kita saksikan bersama di layar kaca Dan kita masih menuju ke Kelabuhan Ipi sahabat kita saksikan bagaimana kondisi terkini di Kelabuhan Ipi Di tahun 2023 Dan sebagaimana yang kita saksikan bersama tampak kilar kaca jalan disini sudah hot mix sahabat Tampak mulus dan Masjid Baitu Rahman Ipi ND Kita belok kiri sahabat RGS Nah ini dia menuju Koponggena atau jalur UPBA kuota ND di bagian selatan Terima kasih telah menonton! Dan mohon maaf sahabat RGS jalanan di jalur menuju Koponggena Tampak sedikit bergelombang Sehingga kamera kami juga ikut bergoyang-goyang sahabat RGS Nah ini dia jalur menuju UPBA atau Koponggena ND Tampak di layar kaca Kondisi suasana sore hari ini di Koponggena ND Dengan kondisi jalannya sahabat yang masih bergelombang Dan sahabat RGS sampai disini dulu ikutan kita di Koponggena ND Kita putar balik sahabat dan kesana menuju ke pantai sahabat RGS Kita belok lagi kita putar balik Dan kita menuju ke jalur utama Kita keluar dari sini sahabat RGS Kita belok kiri menuju pelabuhan IPND Dan kita saksikan bagaimana kondisi terkini di pelabuhan IPND sahabat RGS Terima kasih telah menonton Oke sahabat RGS kita tiba di area pelabuhan IPND ruang tunggu Tampak di layar kaca tadi Dan kondisi sore hari ini pantai selatan ND yang sangat tenang sahabat Tampak sebuah kapal tengah berlabuh di pelabuhan IPND Dan kurang lebih 2 atau 3 hari kemarin Pantai selatan ND sempat bergelombang Sahabat RGS hingga sebuah kapal KMAW sempat tidak berlayar Sahabat kurang lebih 3 hari bersandar di pelabuhan ND Mengingat cuaca dan laut yang masih bergelombang di jalur selatan Sehingga tidak memungkinkan KMAW untuk berlayar sahabat RGS Dan harus parkir di pelabuhan IPND selama 3 hari Dan sore hari ini tampak di layar kaca pantai IPND Dengan adik-adik anak remaja yang tengah pemain bola Sahabat RGS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di pelabuhan IP dan kita belok kiri disini Kita menuju ke pelabuhan Peti Kemas Nah ini dia jalan menuju pelabuhan Peti Kemas Sahabat RGS yang berada di bagian selatan kota ND Tepatnya di bagian selatan kota ND Sore hari ini kembali kami liput sahabat RGS di tahun baru tahun 2023 Kondisi terkini pelabuhan Peti Kemas Kota ND Sore hari ini kembali kami liput sahabat RGS di atas 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 RGS. Belok kiri menuju Kampung Aru Bara Nd Nah ini dia sahabat jalan menuju Kampung Aru Bara Dan kita belok kanan sahabat Kita keluar dari pelabuhan Peti Kemas Dan ini juga merupakan salah satu jalur keluar dari area pelabuhan IP undi menuju ke dalam kota ND sahabat RGS Terdapat dua jalur yang juga merupakan jalan ini menuju ke Kampung Aru Bara sahabat RGS Dan ini arah menuju ke luar dari area pelabuhan IP sahabat RGS Dan sebuah masjid disini Tampak yang baru direnovasi sahabat Masjid di jalur sini Dan jalan menuju IP undi terdapat dua jalur Menuju ke Labuan Jalur ini dan jalur utama tadi yang kita lalui Dan tampak semua telah hot mix sahabat Cukup bagus jalannya Tidak sama seperti beberapa tahun silam yang masih usah parah Dan kita kembali tiba di pertigaan dimana kita datang tadi sahabat RGS Dan ikutan kita di sore hari ini Sampai disini dulu Tidak lupa kami ucapkan minta terima kasih bagi sahabat semua Dari Sabang hingga Merauke Terima kasih Assalamualaikum Selamat sore dan salam sejahtera bagi sahabat semua Selamat menikmati Selamat menikmati